Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipulo dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan praktik GL5009, Penginderaan Jauh Geologi. Topik 3, Praktik Pemrosesan Sitra, Segment 4C, Tugas Praktik 1. Tugas praktik ini merupakan yang pertama, atau saya beri nomor 01, di mana tugasnya, pertama, Anda mengunduh data lenset 8 atau Sentinel-2. Jadi di sini, mengingat datanya cukup besar, Anda cukup memilih salah satu saja, apakah lenset 8 atau Sentinel-2 untuk lokasi yang akan dikerjakan atau menjadi projek Anda. Kemudian, yang kedua, Anda melakukan koreksi atmosfer untuk lenset 8 atau Sentinel-2, seperti yang dijelaskan pada segmen-segmen sebelumnya. Berikutnya, Anda harus bisa menunjukkan citra secara visual sebelum dan sesudah koreksi. Jadi, Anda bandingkan citra sebelum dikoreksi seperti apa, sesudah dikoreksi seperti apa, tampilannya. Tugas yang kedua, atau bagian yang berikutnya yang harus bisa Anda lakukan adalah menunjukkan secara digital nilai spektra piksel untuk 3 titik. Jadi, spektra piksel sebelum dan sesudah dikoreksi pada 3 titik. Pertama, pada tanah terbuka. Kemudian yang kedua, pada piksel vegetasi. Dan yang ketiga, pada piksel singkapan. Jadi, di lokasi Anda, coba cari tanah terbukanya di mana. Kemudian dibuat spektra profilnya. Vegetasi di mana? Ya, secara visual saja dulu. Kemudian dilihat spektralnya seperti apa, sebelum dan sesudah. Kemudian di singkapan. Itu Anda tunjukkan semua. Kemudian Anda buat laporannya dalam format PDF. Jadi, data-data tidak perlu disubmit. Anda cukup membuat laporannya saja. Laporan yang sudah Anda lakukan. Mulai dari pendownloadan atau pengunduhan, kemudian proses pengkoreksian, dan hasilnya ditunjukkan secara visual, dan juga secara digital, dalam format PDF. Laporannya disubmit di LMS ITB. Saya siapkan menu topik atau menu praktik pertama. Anda tinggal klik, Anda tinggal submit file PDF-nya. File-nya jangan terlalu besar. Di situ ada kapasitas, ada kuota. Jadi, kalau bisa, kalau image-nya terlalu besar, Anda compress terlebih dahulu. Yang penting bisa terlihat, masih terlihat cukup jelas. Nah, kemudian, praktik-praktik yang Anda akan lakukan mulai hari ini, kemudian ada praktik di hari lain juga, itu Anda nanti kumpulkan untuk menjadi satu proyek. Jadi, proyek Anda adalah kumpulan dari tugas praktik-tugas praktik yang dilakukan pada minggu-minggu tertentu. Jadi, hasil report sekarang, atau laporan sekarang, Anda simpan, Anda siapkan nanti untuk proyek. Jadi, proyek itu adalah kumpulan dari praktik-praktik yang Anda lakukan. Jadi, di situ pun nanti dielaborasi hasilnya menjadi proyek. Dan sekarang adalah tahapan menuju proyek tersebut. Demikian, modul praktik ini disampaikan. Kita akan bertemu di modul praktik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!